Pertolongan Pertama Hansa Plus Pertama tahun ini diikuti lebih dari 250 anak di sekolah dasar se-kawupaten dan juga kota Malang loh Mereka diadukasi tentang pertolongan pertama dengan cara yang menyenangkan Melalui diskusi kelompok kecil, menyusun pajel, serta dilaksanakan di tempat terbuka Pertama tahun ini itu memang kita melakukannya lebih besar lagi Karena tahun ini kita ngadain di dua kota, di Jakarta dan di Malang Dan yang membedakan adalah tahun ini kita ada trainer Jadi kita mengundang 10 perwakilan anak-anak dari setiap sekolah Itu untuk mengikuti dua hari camp dan disitu mereka akan belajar mengenai first aid Lalu setelahnya mereka akan mengajarkan teman-temannya tentang first aid itu sendiri Dengan adanya 4 kali kunjungan di setiap sekolah Jadi total tahun ini ada 10.500 anak yang mendapatkan edukasi mengenai pertolongan pertama Pertolongan anak siagaan saplas ini merupakan ajang untuk menenamkan kepedulian anak-anak dalam menolong sesama sejak dini Dampak dan hasil dari kegiatan ini itu akan membuat anak-anak kita Berpegang teguh pada budi pekerti dan tulus ikhlas untuk membantu orang lain Tambah membedakan agama, suku dan ras Tadi aku belajar tentang bencana alam Bencana alam itu ada banyak sekali Salah satu contohnya itu ada kebakaran, terus tanah longsor, banjir, terus gunung berapi dan lain-lain Kalau aku ikut kegiatan anak siagaan saplas ini Aku bisa belajar banyak sekali yang bermanfaat Berharapkan nantinya mereka bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari Dan mampu membagi ilmunya kepada teman-teman yang lain Rencananya setelah kegiatan ini tim PMI dan juga Hans Saplas akan datang ke sekolah-sekolah terpilih di Malang Untuk melanjutkan proses edukasi anak anak tentang pertolongan pertama Kegiatan ini merupakan kerjasama PMI dengan Hans Saplas untuk kedua kalinya sejak tahun 2018 lalu Terima kasih telah menonton!